Halo lor, selamat datang di channel Kurki Buddha Hunter, wah ini aku ada temen collab lor, hitsnya Semarang, silahkan perkenalkan mbak namanya siapa, mungkin sobat kurki pada penasaran. Halo sobat kurki, perkenalin nama aku Kanin, apa lagi? Status? Satus, jangan, jangan.. Mungkin instagram-nya ada, instagram ada at misskanin, jangan lupa di-add, silahkan dikepoin. Kita kali ini mau kuliner apa? Jadi kali ini kita dapat menu spesial ada namanya mie kopi oppadur. legend banget di kota Semarang pokoknya orang yang ke Semarang pasti pengen kesini nyobain kira ke Semarang pengen ke Tunggong itu kayaknya one off salah satu itu aku ini lokasinya dimana? di Jalan Tanjung ya? ini ada di Jalan Tanjung nomor 18A deket Mall Paragon jadi kalau mau cari Mi Kopi Opadur di Google Maps juga sudah jadi tinggal ketik aja Mi Kopi Opadur udah keluar jadi kambang banget kesini habis makan Mi Kopi Opadur langsung ke mall oke, ngaduk-ngaduk mas yuk gak usah banyak cincang perutku udah lapar-lapar belum? oke, lapar banget oke, langsung aja kita cus ke sana Mi Kopi Opadur merupakan salah satu kuliner legendaris di kota Semarang tempatnya cukup luas jadi bisa menampung banyak orang ada full musiknya juga lor kambang ku terpati merintang silangit biru bagaikan raja melih proses pembuatannya pertama, Mi dan Toge direbus sebentar lalu tambahkan garam dan air bawangnya kasih topping karak kasih tahu kasih seledri dan kasih bawang goreng dan terakhir sedikit kecap misi Pak, ini dengan Pak siapa? saya Narno Pak siapa? Narno Narno? iya kalau boleh tahu ini buka sudah berapa lama? ini tahun 60-an katanya 60-an? iya cuma menempatkan tempat ini sekitar 10-15 tahun oh gitu lah Pak, duurnya mana? duurnya gak di sini udah gak di sini ya? berarti sudah sekolah mudah di rumah mantep tinggal di rumah kalau buka ini hari apa aja? bukanya tiap hari mas iya, liburnya paling pas kalau ada acara acara keluarga atau acara apa internal loh, oke iya dari jam berapa? bukanya jam 8-an tutupnya jam 4 di Ojek Online mas? ada di Ojek Online? di Ojek Online ada ada juga? grab, go food ada juga? di Grab Food, go food ada mantep meskipun legend jadul tapi tetap kekinian ya teknologi iya oke, terima kasih mas halo lor nah, ini lor pasanan kita udah jadi di sini memang yang spesial dan cuma menunya juga cuma satu yaitu Mi Kofio biasanya nih mbak kalau cuma Risto cuma jualan satu item satu menu biasanya itu harusnya spesial harusnya? jagoannya itu itu ada satu aja itu biasanya spesial nah, sports ini aku bilang ini terjangkau yaitu cuma Rp14.000 murah banget ya? murah banget harusnya nanggung ke 15 ke 14 nah ini, porsinya terus isiannya ya unik banget sih ini pertama kali dalam sejarah kumus kulinerku yaitu karak itu dijadikan topping langsung di sebuah hidangan biasanya kan karak ini mbak ditoples-toples di tiap meja iya, sendiri-sendiri tapi ini dicampur jadikan satu disini namanya apa? kalau di Semarang namanya itu kerupuk gendar kerupuk gendar terus isiannya juga ini ada lontong ada bak mie kuning terus tauke ada tahunya juga tahu pong juga terus dari tampilannya ini lor kuai itu warna coklat berarti ini ada sedikit manis kalau manis yang banyak ada di wak terima kasih kumbal kumbal ini raja kumbal tulus mbak kamu harus membedakan pria yang memuji kecantikan dengan tulus dengan tidak itu harus contoh bombal tingkat dewa ya dah gak usah hanya cincang ya mbak yuk kita cobain seru put kuahnya seger seger banget tadi ekspetasi meskipun coklat ini mesti bakal manis banget ternyata enggak manis itu slow banget dan lebih gurih karena memakai ini air bawang bawang putih dan ini kalau di solo ya mbak hampir mirip ini tahu keupat apa itu tahu keupat pernah nyoba tahu keupat belum pernah nah isinya hampir sama cuma mungkin kalau gak salah gak ada ini karat diganti ini bakwan gorengan bakwan bakwan tau berarti hampir sama kayak tahu gimbal oh dari Semarang oh tapi bakwannya udah iya bener bener di sana bakwan koki gorengan pinggiran gitu oh iya iya kuai juga kentel bukan kentel pekat hitam tapi keencerannya sama nah ini lho nah ini encer ini berarti itu dari kacang atau gimana kuahnya kuahnya sama gari kecap sama kayak gini cuma lebih manis banget parah panaskan cewek selalu manis-manis iya sih iya 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 pacaya pacaya yuk kita makan yang lain coba ini oh mending kita raci dulu deh wah oke ada apa aja ini nah di meja itu kalian akan mendapatkan ini sambel sambel sama ini bawangnya lagi kalau kalian kurang kurih tinggal kasih bawang ini kalau aku coba kurang kurih sambelnya jelasin apa sambelnya sambelnya ini jadi menurut informasi sambelnya ini terdiri dari kacang sama gula jawa jadi modelnya kayak gini nih agak keconglakan jadi unik loh sambel sambel kasih kacang bisa makanan makanan berkuah kan sambel sambel itu sambel rawit biasa kasih kacang unik-unik sih iya kita cobain coba yuk 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 monggo ma'am lor ini ini anu lor kita kasih sambel ini mil mah mirip ini kalau mau makan sume sama batagor oh iya karena sambel kacang ini kalau sambel ini cocok ya kalo yang mau diet ini makanan pas gak terlalu berat gak terlalu ringan tinggal lagi kacang gak pakai lontong iya ini di Semarang ini gimana tau tau kok eh tau kok mi kopiok mi kopiok tuh kas banget ya gimana-mana ada apa gimana kalau di Semarang mi kopiok ini salah satu makanan kas cuma biasanya mereka jualan di abang-abang grupak itu dan disini spesialnya sambelnya tadi terus ada apa kuah bawang ada tambahan kuah bawangnya kalau biasanya dijual di abang-abang grupakan sambelnya itu langsung sampai rawit diulek kayak gitu aja ini ya mi kopiok itu carinya gak susah di kota Semarang ya di sepanjang jalan mesti gampang gak di perumahan-perumahan pasti ada di komplek-komplek pasti ada di komplek-komplek atau yang lewat ini selama aku pulineran di Semarang itu hidangannya manis semua kenapa itu bisa dilihat dari cewek-ceweknya kan manis-manis ini contohnya kayak yang disebelah ini oke nanti silahkan komen ya dia cantik atau manis lalu ya menurutku ada permintaan ada giveaway gak nanti yang komen yang komen dapat instagrammu katanya gak kuliner ke Semarang ini ditemeni tenang aja pokoknya tinggal calling-calling ya kan ini lor aku sudah habis kalau dia 20 gak habis ya wajar lah perempuan ini kebanyakan ya untuk perempuan banyak porsinya buat perempuan termasuk banyak untuk harga 14.000 dah ya gitu aja lor karena kita sudah kenyang nih biasa kalau kenyang ngantuk kita mau pulang terima kasih kalian yang sudah ikuti saya sudah nonton video ini jika suka dengan video ini silahkan di like jika suka dengan channel ini silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk orang lain silahkan di share khususnya ini ya untuk orang luar Semarang ya kalau mau guna ke Semarang bisa mampir kami ke Pyo nah kalau ada kritik dasaran silahkan tulis di kolom komentar kalau juga mau tanya Instagramnya ya silahkan tulis di kolom komentar ya Mbak mungkin ada sepatah dua patah-kata untuk Sobat Kurki oke buat Sobat Kurki yang mau mampir ke Semarang mumpung liburan atau besok liburan akhir tahun banyak penuh puliner yang enak-enak di sini contohnya mikopi opadur ini di jalan jalan tanjung nomor 18A kotas Barang iya ya warga sebarang gak ngapal ayo kita pamit lor dadah anekтора sahessis bang tu you you yang bang 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 Terima kasih.